Selanjutnya ini ada kasus pencabulan 17 anak di bawah umur kemarin ini lor, yang tersangkau atas namo YSA. Akhirnya sidang lanjutan terdakwa EYSA dalam kasus pencabulan 17 anak di bawah umur, kembali digelar di pengadilan Negeri Jambi pada hari Senin, 28 Agustus 2023. Dalam sidang kali ini, duo saksi dihadirkan dalam persidangan tersebut. Gimana beritanya? Ini dia. Dalam persidangan kasus YSA yang digelar di pengadilan Negeri Jambi, dua saksi ahli turut dihadirkan yakni ahli psikologi forensik dan saksi ahli gender yang ditunjukkan menas perempuan. Ahli psikologi forensik memberikan keterangannya berdasarkan hasil risetnya. Dirinya menyampaikan bagaimana kekerasan seksual itu bisa terjadi dan bagaimana peran relasi kekuasaan. Ini kan lebih kemudian tadi saya memberikan semacam satu keterangan berbasis riset, berbasis pengalaman praktik tentang bagaimana sih yang namanya korban kekerasan pada anak. Kita fokus kepada bagaimana kemudian cara kita mengevaluasi keterangan yang kredibel, yang mendapatkan keterangan kredibel yang berkualitas. Karena kan kita tahu dalam kasus kekerasan seksual pada anak kan seringkan ada konflik statement gitu ya. Keterangan si pihak misalnya katakanlah korban bilang, oh iya saya mengalami ini. Tapi pelaku bilang, demi Allah saya enggak melakukan. Nah ini kan dua hal yang berbeda. Nah bagaimana dari hal seri riset, kita bisa menjelaskan mana keterangan yang lebih kira berkualitas. Sementara itu saksi ahli gender yang ditunjuk Komnas Perempuan, Yuni Yanti Huzaifah mengatakan YSA mendapatkan situasi rentan yang berlapis. Ibu satu anak itu mendapatkan stigma dari masyarakat. Dalam kasus ini dirinya menduga terjadi peniadaan fakta bahwa anak-anak memiliki hasrat seksual. Dirinya meyakini, pihaknya masih meyakini terdapat kemungkinan bahwa YSA adalah korban. Komnas Perempuan sebagai salah satu lembaga HAM, Itu tidak semua kasus kita dampingi. Tapi kita hanya mendampingi kasus-kasus yang kira-kira dimensinya kompleks gitu ya. Apalagi orang yang berhadapan dengan hukum ini, perempuan yang berhadapan dengan hukum ini mengalami kerentanan berlapis. Satu karena dia perempuan, karena dia miskin, Belum lagi karena dia juga menjadi, mengalami public trial gitu ya. Penghukuman oleh publik gitu ya. Stigmatisasi bahwa dia belum ada proses peranggilan, ini sudah dijudge bahwa dia adalah melakukan ini bahkan dengan stigma-stigma yang sangat tipikal perempuan. Sebelumnya, berdasarkan keterangan Polda Jambi bahwa YSA diduga melakukan serangkaian kekerasan seksual di rumahnya, dengan memanfaatkan usaha rental PlayStation, ia memberikan iming-iming main PlayStation gratis hingga memaksa korban agar memenuhi hasratnya, termasuk menyentuh bagian intim tubuh korban. Para anak pun disuruh menyentuh payudaranya hingga disuruh melihat ia berhubungan badan bersama suaminya melalui celah jendela. YSA kini didakwa pasal 81 ayat 2, junto pasal 76E Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, namun kuasa hukum Yunita keberatan atas dakwaan ini. Sandi, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!